Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taufiq, Hidayah, Inayah Habis khusus kesehatan Sehingga menjelang bulan Ramadan yang suci Kita dalam keadaan sehat Walafiat Salawat serta salam selalu kita curahkan hadiahkan Kepada kekasih tujuan Nabi Alam Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Yang telah memberikan banyak Teladan Memberikan banyak ajaran Apabila khusus ajaran syariat Pengajaran Pada bulan khususnya di Ramadan ini Sahabat TV Nuliman Alhasanah Dan secara umumnya Kaum muslimin dan muslimat Di Indonesia Pada hari ini Alhamdulillah Saya berkesempatan menyapa Saudara-saudara Nia TV Dan kaum muslimuslimat Dimanapun Anda berada Saya ingin menyampaikan Saya ingin sharing Terkait tentang Bagaimana sikap Atau karakter kita Dalam menyambut Bulan Suci Ramadan Bulan Ramadan Dimana Bulan tersebut Terdapat banyak aktivitas-aktivitas Ibadah Dimana Salat ibadah Tentu Itu Ibadah itu Harus ada landasan Yang pertama adalah Suku tutpelak Landasan Dimana Agar ibadah tersebut Tidak tertolak Atau batal Artinya dinamakan syah Maka Tentu Harus sesuai dengan Regulasi atau aturannya Yaitu Harus terpenuhinya Syarat Dan rupun Ibadah tersebut Dan yang kedua Tidak hanya Sekutu tolak Kita terhindar Dari tolaknya Tertolak Atau syahnya saja Namun Meningkat lagi Kepada Nailul Ujur Kita Menginginkan Mengharapkan Pahala Mengharapkan Balasan dari Allah Sebagaimana Allah sampaikan Allah jelaskan Melalui nabinya Sekait Mengsoma Ramadhana Imanan Wah Tisaban Bufillahu Mata Koddam Mindam Ya Artinya barang siapa Orang yang berkuasa Dengan mengharap Dengan keimanan Dan mengharap Balasan dari Allah Maka Allah akan Hapuskan dosa-dosanya Sekarang Dan akan datang Kau muslimin Muslimat Dimanapun anda berada Mobil khusus Ya Nur Iman TV Jadi Dalam menyambut Bulan suci Ramadhan Ini Tadi Kita Sampaikan Saya share Bahwa Dalam Memenuhi Perangkat Ataupun Perangkat Dari ibadah Itu Tentunya Tadi Tidak hanya Sah Memenuhi Sahat dan Ruhunya Tidak cukup Hanya Untuk Ingin Mendapatkan Pahala Atau Balasan Saja Tapi Disitu Ada Makos Besar Ada Hikmah Ada Fadilah Yang ketiga Ada Linenil Fadilah Awil Hikmah Wal Barakah Kita Juga Tentunya Dalam Beribadah Kita Ingin Mendapatkan Hikmah Kemudiaannya Keberkahannya Nanti Ibadah Aktivitas Yang Kita Lakukan Demi Mengharap Ridha Allah Tersebut Berdampak Terhadap Kehidupan Kita Di dunia Dan Pasti Akan Berdampak Di akhirat Karena Dunia Itu Sebagai Atau Makhluk Sebagai Fasilitas Media Kita Untuk Beribadah Pada Allah Subhanallah Maka Dengan Demikian Bagaimana Sikap Kita Dalam Menyambut Bulan Ramadan Alimang Tobai Dalam Jikusinya Dengan Para Ya Para Mufasir Menyimpulkan Bahwa Ada Tiga Golongan Bagaimana Sikapnya Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadan Ini Yang Pertama Adalah Orang Tipenya Itu Zolim Artinya Dia Mengzolimi Diri Sikapnya Dia Itu Seringkali Menyanyakan Ataupun Menganggap Biasa Biasa Saja Jadi Tipe Yang Pertama Zolim Ini Orang Yang Dalam Menyambut Bulan Ramadan Ini Dia Tidak Senang Terlebih Lagi Dia Tidak Suka Dia Sedih Ataupun Benci Ya Ramadan Datang Lagi Ekonomi Saya Pasti Pendapatan Saya Menurun Kerja Saya Tidak Maksimal Nah Tipe Tipe Orang Yang Merasa Sedih Tidak Suka Ini Tipe Orang Yang Zolim Pada Diri Sendiri Dan Yang Keduanya Nanti Ada Dari Zolim Ini Bagiannya Ada Dua Yang Tadi Tidak Suka Benci Ya Dan Yang Keduanya Orang Yang Biasa Biasa Saja Dalam Menyambut Bulan Ramadan Dia Jadikan Bulan Ramadan Bulan Yang Seperti Bulan Bulan Sebagaimana Adanya Artinya Berjalan Begitu Saja Bisa Jadi Dia Puasanya Full Atau Dia Setengah Sampai Zuhur Saja Sehingga Banyak Kita Temukan Orang Orang Di Jalanan Memerbuka Puasa Tanpa Adanya Yang Tidak Memahami Hakikat Ibadah Ini Bahwa Dalam Rangka Ya Mensucikan Dirinya Dalam Rangka Mengembalikan Fitrahnya Dalam Rangka Mendukung Kehidupannya Nah Yang Kedua Adalah Sifat Ataupun Tipu Orang Yang Ini Mustaikin Ini Tipu Orang Yang Mustaikin Ini Orang Dimana Memang Bergembira Dalam Menyambut Bulan Ramadan Dia Beristifadah Dia Berharap Sangat Dia Menginginkan Bercita-cita Untuk Mendapatkan Pahala Bulan Ramadan Artinya Dia sudah Memahami Rukun syarat Bulan Rukun syarat Ibadah Kuasa Serta Mubjirat Yang Membatalkan Kuasa Dan lain Sebagainya Di sisi lain Dia Semangat Untuk Meningkatkan Ibadah Ibadah Di luar Puasa Itu Dengan Tambahan Ibadah Puasa Yaitu Sholat Sunnah Yakyamul Lail Sodakoh Dia berharap Agar mendapatkan Lipatan Ganda Sebagaimana Allah Sampaikan Dalam Hadis Kudsinya Ibadah Abihur Rasulullah 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 Assalam Assawmuli Wa Ana Ajzibihi Wal Hassanatu Minal Asrati Jadi Puasa Itu Kata Apa Firman Allah Puasa Itu Untukku Wa Ana Ajzibih Dan Saya Akan Memberikan Pahala Allah Sendiri Langsung Tanpa Perantara Allah Sendiri Akan Memberikan Balasannya Karena Saking Mulianya Ya Hamba Allah Yang Berpuasa Dimana Puasa Tersebut Amalan Amalan Yang Sangat Spesial Amalan Yang Ibadah Yang Sangat Secret Ya Rahasia Karena Tidak Ada Orang Pun Yang Tahu Ya Orsinitas Puasa Atau Keaslian Orang Benar-benar Berpuas Hanya Allah Saja Makanya Allah Langsung Berikan Allah Langsung Yang Memberikan Balasannya Dan Selanjutnya Yaitu Jadi Kebaikan Kebaikan Yang kita Lakukan Pada bulan Ramadan Itu Akan Dilipat Gantaran Sepuluh Kalipat Nah Orang Yang Tipe Kedua Ini Dia Bercita-cita Dia Bersemangat Sebagaimana Perintah Rasul Harus Bersemangat Dalam Menjaga Ibadah Nah Namun Ada Kekurangan Dia Terlupa Terkait Tentang Hikmahnya Ya Puasa Itu Kemudian Jika Lupa Fadilahnya Dan Lain Sebagain Nah Yang Ketiga Ini Tipe Orang Yang Sabikin Bilkhair Orang Yang Semangat Dalam Menjalankan Kebaikan Dan Dia Mengetahui Banyak Fadilah Hikmah Jadi Orang Tersebut Tipe Orang Yang Menyambut Bulan Puasa Ramadhan Orang Yang Berprestasi Hingga Nanti Final Destination Atau Intihaya Dari Bulan Pasir Dia Menyakkan Kembali Kepada Fitrah Kesuciannya Ya Sebagaimana Dulu Ia Dilahirkan Dia Diciptakan Jadi Orang Tipe Ketiga Ini Orang Yang Tidak Hanya Memahami Pengetahuan Seputar Puasa Baik Dalam Satu Kunnya Yang Membatalkannya Dan Lain Sebagainya Dan Tidak Juga Dia Hanya Mencari Pahala Saja Tapi Juga Ia Memiliki Kemampuan Memahami Hikmah Fadilah Serta Maksud Dan Tujuan Adanya Perintah Ibadah Puasa Untuk Dininya Maka Dia Berpuasa Tidak Hanya Ragawi Saja Tidak Cukup Hanya Mendapat Ingin Mendapatkan Pahala Saja Dia Juga Memahami Maksud Dan Tujuan Dia Juga Berpuasa Batinnya Memang Ini Kutipan Ini Ada Hubungan Dengan Mukil Atau Perkataan Al-Ghazali Dalam kitab Ikhya Un-Mutin Bahwa Al-Makom So'im Jadi Marotib So'im Matabah Atau level Orang Berpuasa Ada yang Berpuasa Umum Ya So'umul umum So'umul khusus Al-Khawas Atau So'umnya Orang khusus Al-Khawas Khusus Al-Khusus Jadi Orang Yang Umum Itu Memang Dikategorikan Orang Yang Memang Dia Memang Gembira Tidak Masuk Termasuk Tadi Yang Saya Sampaikan Bukan Zalim Dia Masuk Memang Yang Tefal Kedua Itu Dia Memahami Salat Rukun Tapi Dia Biasa Hanya Berpuasa Secara Ragawi Saja Hanya Pada Mubtilat So'um Yang Menghindarkan Dari Batalnya Puasa Saja Hanya Sifatnya Ragawi Seperti Itu Jadi Yang Yang Kedua Itu Khusus Puasanya Orang Khusus Ini Dia Berpuasa Memahami Ilmu Terkait Tentang Puasa Kemudian Juga Lisanya Berpuasa Matanya Berpuasa Orang Khusus Puasanya Ini Namun Ada Puasa Level Yang Khusus Di Orang Yang Berpuasa Kalau Dalam Bahasa Bahasa Event Ya Ilmiahnya Itu Adalah VVIP Very Very Important Person Orang Sangat Sangat Spesial Sangat Jarang Orang Yang Berpuasa Tidak Hanya Raganya Saja Tapi Batinnya Dia Sudah Terikat Dengan Allah Artinya Dia Tidak 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 Puasa Raganya Saja Secara Membatalkan Puasa Saja Dia Berpuasa Lisanya Fikirannya Ya Kemudian Juga Dia Berpuasa Hatinya Selalu Terikat Hanya Allah Yang Dia Lihat Hanya Allah Yang Dia Tujuh Artinya Bukan Berarti Dia Menghindari Dunia Justru Puasa Ini Ada Merupakan Menyadarkan Kita Semuanya Bahwa Kita Harus Memiliki Sifat Simpatik Dan Empatik Maka Puasanya Ong Khawasul Khawas Ini Pasti Yang Sudah Mampu Mengkombinasikan Yang Sudah Mampu Mengintegrasikan Menyatukan Antara Ibadah Individu Dan Ibadah Kelompok Atau Ibadah Sosial Artinya Dia Sudah Paham Mampu Mengaktualisasikan Dirinya Ketika Beribadah Ini Vertikal Ini Dengan Allah Ini Dengan Manusia Sehingga Dengan Manusia Itu Dia Meliang Dia Tuju Adalah Allah Dia Meningkat Untuk Memberikan Simpatik Empatik Pada Ramadhan Sebagaimana Kita Banyak Sekali Sodakah Banyak Sekali Sumbangan Banyak Sekali Perbuatan Kebaikan Dengan Ramadhan Jadi Ini Memang Ada Keterkaitan Sebagaimana Kutipan Al-Imam Gozai Dalam Kitab Ya Olu Mudim Jadi Pada Kesimpulannya Yaitu Orang Yang Berpuasa Nanti Akan Memiliki Indikator Dia Kilatul Taham Yang Pertama Kilatul Menyedikitkan Makanan Ya Dia Menyedikitkan Makanan Itu Orang Yang Zuhud Yang Kedua Kilatul Manam Dia Menyedikitkan Tidur Berarti Dia Makam Sabar Sabar Jadi Bulan Puasa Bukannya Waktunya Untuk Ya Walaupun Lemah Letih Lesul Bukan Waktunya Untuk Tidur Sepanjang Hari Sehingga Dia Melewati Fadilah Hikmah Ya Maksud Dan Tujuan Kurang Puasa Itu Sendiri Yang Ketiga Ini Kilatul Kalam Dia Menyedikitkan Bicara Ya Artinya Bicara Yang Tidak Produktif Yang Sia Sia Man Aman Abillah Wal Yum Akhir Wal Yag Al Yasm Kita Beriman Kita Harus Diam Kalau Tidak Bisa Kita Berkata Yang Benar Yang Baik Baik Saja Nah Ini Makom Kilatul Kalam Ini Sudah Dia Meningkat Ya Dia Makom Somit Dia Diam Nah Yang Kempat Adalah E'atizal Nganid Dunya Artinya Dia Sudah Menarik Dia Dari Motif Kepentingan Kepentingan Dunia Bukan Berarti Dia Uzlah Menghindari Aktivitas Sosial Bukan Artinya Bermakna Ini Akhizal Dunia Ini Dia Menghindari Membuang Sifat-sifat Nafsu Nafsu Dunia Wiyah Dia Membantu Orang Tidak Ada Motif Kepentingan Maksud Dan Tujuan Lain Selain Ridha Allah Nah Ini Terlihat Dari Indikator Ataupun Alamat Alamat Tanda Tanda Orang Berpuasa Seperti Itu Sehingga Nanti Masuk Kepada Tadi Orang Yang Yang Dalam Menyambut Nol Ramadan Itu Orang Yang Sahabat Nia TV Dan Kau Muslimin Dan Muslimat Di mana Anda Berada Semoga Apa Yang Telah Saya Sampaikan Bermanfaat Bagi Diri Saya Pribadi Khusususnya Dan Bagi Semuanya Pendengar Semuanya Apabila Menemukan Banyak Ya Kebaikan Itu Semata-mata Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebenarannya Apabila Kesalahan Dan Kekurangan Itu Hak Al-Fakir Tiba Datangnya Mungkin Cukup Sekian Saja Semoga Kita Diberikan Oleh Allah Kesehatan Ya Kekuatan Kesebangatan Dan Sampai Mendapatkan Hikmah Fadilah Dan Memahami Maksud Dan Tujuan Puasa Untuk Kebaikan Kita Semuanya Sampai Kita Menemui Kesucian Diri Kita Sampai Kita Memahami Mendapatkan Tingkat Tajalinya Kita Setelah Kita Melewati Tahali Tahali Sampai Tajali Mengosongkan Menghiasi Dan Kemudian Kita Menjadi Memahami Jati Diri Kita Bahwa Kita Adalah Makhluk Hamba Allah Yang Bertujuan Untuk Beribadah Yaitu Insan Kabil Wallahul Muafiq Ila Akwam Tarik Nun Wal Qolani Wa Mayastun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh